Sahabat Alam, ada banyak cara yang bisa sahabat alam lakukan untuk menghilangkan stres Salah satunya dengan bertama saya sendiri atau solo traveling Bertama saya sendiri dapat menyegarkan pikiran sahabat alam dari hirup pikuk aktivitas pekerjaan sehari-hari Kegiatan ini juga sangat cocok untuk sahabat alam yang sedang membutuhkan waktu sendiri Sahabat Alam, kembali bersama saya Rudy Augustman di GAP Channel Sahabat Alam, ada banyak cara yang bisa sahabat alam lakukan untuk menghilangkan stres Salah satunya adalah dengan bertama saya sendiri atau solo traveling Ya bertama saya sendiri dapat menyegarkan pikiran sahabat alam dari hirup pikuk pekerjaan sehari-hari Kegiatan bertama saya sendiri atau solo traveling ini juga sangat cocok untuk sahabat alam yang sedang Membutuhkan waktu untuk menyendiri, mencari inspirasi, menjegarkan fisik yang sudah terasa kaku di otot-otot Atau mencari healing, relaksasi dengan cara solo traveling Kenapa caranya harus bertama saya sendiri atau solo traveling? Sebab sahabat alam akan lebih leluasa untuk berpergian kemana dan kapan saja Tanpa perlu mencocokannya dengan pendapat atau saran sahabat alam lainnya Lebih asik bukan? Karena diakibatkan oleh rutinitas pekerjaan yang sudah membuat pikiran sahabat alam letih, capek Dan sudah membuat berat di pikiran, di otak, di kepala ini sudah dibebani Bermacam pekerjaan, masalah, rutinitas sehari-hari Akan lebih baik kalau sahabat alam melakukannya dengan cara bertama saya sendiri atau solo traveling Agar sahabat alam tidak dibebani oleh pendapat-pendapat lain Sahabat alam bebas melakukan dan menentukan Apa yang sahabat alam inginkan? Apa yang menjadi sahabat alam rencanakan? Kalau sahabat alam tertarik untuk melakukan bertama saya sendiri atau solo traveling Ada baiknya sahabat alam mengikuti beberapa tip solo traveling berikut ini Namun sebelum membahas tip melakukannya Ayo kenali apa itu solo traveling terlebih dahulu Jadi solo traveling adalah suatu aktivitas liburan atau bepergian ke suatu tempat Tidak bersama orang lain Biasanya aktivitas ini dilakukan oleh seseorang yang ingin sepeeling Atau hanya sekedar menyegarkan pikiran Lalu manfaat apa saja dari kegiatan solo traveling ini Ada berbagai macam manfaat yang menjadi alasan Kenapa sahabat alam harus sesekali mencoba berribur sendirian Atau solo traveling tersebut diantaranya Yang pertama membantu mengenali diri sendiri Alasan pertama ini membantu sahabat alam untuk mengenali diri sendiri Sebab sahabat alam jadi memiliki waktu sendiri Saat sedang menjadi solo traveler Sahabat pun dapat melakukan seluruh aktivitas Liburan sesuai dengan keinginan pribadi Disinilah alasan Sahabat bisa mengenali diri sendiri Sahabat bisa introspeksi sendiri Sahabat alam bisa memanajemen perencanaan sendiri Dan melakukannya sendiri Mengunjungi destinasi dengan sesuai perencanaan sendiri Disini sahabat akan mengenali diri sendiri Apakah sahabat alam mampu memanajemen diri sendiri? Memanaj itineri, memanaj financial budget, mengurusi estimasi, dan sebagainya Termasuk dari awal prefer mencari referensi Data tujuan sahabat alam Alasannya kedua Meningkatkan rasa percaya diri Meningkatkan rasa percaya diri Karena segala sesuatunya akan didasarkan pada keputusan sahabat alam sendiri Solo traveling tentu akan membantu meningkatkan rasa percaya diri Jadi dari alasan kedua ini adalah Dengan sahabat alam melakukan kegiatan solo traveling Tentunya sahabat alam tidak dipengaruhi dengan ide-ide pendapat atau saran dari sahabat alam lainnya Disinilah secara otomatis sahabat alam dilatih dan belajar untuk percaya pada diri sendiri Melakukan sugesti pembenaran, keyakinan terhadap diri sendiri Dan belajar untuk tidak bergantung pada sahabat alam lainnya Sahabat alam akan terlatih Dengan solo traveling atau berlibur sendiri Untuk meningkatkan rasa percaya diri Alasan ketiga Mendapatkan teman baru Ini otomatis Bila sahabat alam melakukan traveling bersama sahabat alamnya juga Tentunya pada saat sahabat alam melakukan liburan Akan banyak berinteraksi dengan sahabat-sahabat alam lainnya Yang belum sahabat alam kenal Sahabat alam pasti akan memerlukan informasi pada saat melakukan traveling Pasti sahabat alam akan bertanya Kepada orang-orang di lingkungan terdekat Masalah mencari jalan Masalah mencari penginapan Bahkan masalah mencari budget harga dan lain sebagainya Tentu sahabat alam akan berinteraksi Tentu sahabat alam akan berinteraksi dengan orang-orang yang baru sahabat kenal Ya Pasti mendapatkan teman baru Jika sahabat alam seorang meningkatif Jika sahabat alam menemukan sesama solo traveler Di destinasi wisata Cobalah untuk berkenalan Dengan begitu sahabat alam akan mendapatkan koneksi Baru yang akan menambah pengalaman selama traveling sendiri Sekali lagi alasannya ketika ini memang sahabat alam harus komunikatif Tidak malu untuk bertanya Tidak malu untuk berkenalan Karena dengan komunikatif Tentu sahabat alam juga akan Mendapatkan kebutuhan-kebutuhan informasi Yang sahabat alam butuhkan Sehingga kemungkinan untuk mendapatkan teman baru Saat sahabat alam traveling sendiri Itu pasti Sahabat alam Alasan yang keempat Sedikit sudah saya bahas Di alasan pertama Mempelajari cara mengatur keuangan Beribur Tanpa bersama orang lain Tentu akan Membuat semua biaya Yang dikeluarkan hanya Untuk diri sendiri Hal ini akan Membuat sahabat alam belajar Untuk mengatur pengeluaran Supaya lebih hemat Sahabat alam Mempelajari cara mengatur keuangan Tentu Membutuhkan proses Sahabat harus belajar Secara hitung-hitungan Atau belajar Pada saat prepare Di rumah Karena Mempelajari cara mengatur keuangan Duga Dibutuhkan informasi Supaya ada akurasi Antara informasi Data Dan kebutuhan finansial Sahabat sendiri Bahkan Berapa biaya Yang harus sahabat alam Keluarkan Dan berapa Tabungan yang sahabat alam punya Disinilah sahabat alam Akan belajar Mengaturasi antara data Biaya transportasi Biaya konsumsi Biaya penginapan Dan lain sebagainya Dengan Penansia yang sahabat alam miliki Ada berapa Jumlah angka Yang ada di Buku rekening Tabungan sahabat alam Sahabat alam Memang Sebelum sahabat alam melakukan Solo traveling Berlibur sendiri Tentunya sahabat alam juga harus Banyak bertanya Banyak mencari referensi Bukan berarti Sahabat alam mau melakukan Solo traveling Berliburan sendiri Terus sahabat alam Pergi saja Dengan sendiri Tanpa melakukan Perhitungan Perhitungan Tanpa melakukan Perencanaan Perencanaan Informasi Desinasi Tujuan Bahkan Sampai Ketransportasi Dan biaya Penginapan Sepuluh Sahabat alam melakukan Solo traveling Informasi Informasi Ini harus Akurat Dan Update Supaya Penasahan Sahabat alam Melakukan Keputusan Melakukan Kunjungan Desinasi Tidak ada Masa Selain itu Sahabat alam Juga harus Komunikatif Tidak malu Bertanya Yang akan Mengakibatkan Sesat Di jalan Oke Sahabat alam Apa itu Manfaat Solo traveling Barusan Sudah saya Sejabarkan Dan Tentu saja Sahabat alam Harus Mengulang-ulang Memahami Keempat Alasan Tadi Agar Sahabat alam Mampu Dan bisa Memanaj Dari Mulai Prefare Sampai Sahabat alam Melakukan Solo traveling Semoga Materi ini Bermanfaat Buat Sahabat alam Yang ingin Mencoba Untuk Melakukan Solo Traveling Oke Sahabat alam Buat Sahabat alam Yang baru Berkabu Di Gap Channel Saya Mohon Lukungan Dan Solidaritasnya Dengan Cara Bantu Like Share Kepada Sahabat alam Agar Bisa Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bantu Subscribe Dan Tekan Lonceng Agar Sahabat alam Tidak Tertinggal Di materi-materi Berikutnya Di Gap Channel Saya Rp. Bersambungan 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 Kep Channel Salam Kale Lupa Terima kasih telah menonton